Minimalisir tingginya harga transportasi di perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia Dan tau-tau informasi selengkapnya kita telah terbun dengan reporter Aisy Gunadi Langsung dari Kabupaten Mahakam, Ulu, Kalimantan Timur Aisy, selamat pagi, bagaimana upaya pemerintah dalam meminimalisir harga transportasi di perbatasan Indonesia? Ya baik Fajri dan pemirsa selamat pagi, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Mahakam, Ulu, Provinsi Kalimantan Timur Yang mana sebagian besar masyarakatnya sangat bergantung pada moda transportasi sungai untuk bisa menjangkau suatu wilayah ke wilayah lainnya Yakni, dan pemirsa, moda transportasi ini membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk bisa mengakses dari dan menuju area perbatasan negara Sehingga pemerintah Kabupaten Mahakam, Ulu pun terus berupaya untuk bisa menekan biaya angkut dengan menghadirkan layanan penyediaan ongkos angkut atau POA Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam, Ulu, Franciscus Saferius Lawing Layanan POA ini terbagi dalam dua kategori Kategori pertama berupa layanan POA gratis bagi masyarakat perbatasan yang tidak mampu Serta layanan POA bagi kalangan masyarakat yang melakukan pelayanan publik Seperti tenaga medis, wartawan, maupun pelajar Sementara itu, untuk masyarakat umum dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif normal Dengan menunjukkan KTP yang berdomisili Mahakam, Ulu Dan pemirsa, layanan POA ini berlaku untuk masyarakat dengan tujuan huluriam Dengan jadwal keberangkatan 6 hari dalam seminggu Yakni pada hari selasa hingga minggu Dengan dua armada di setiap hari keberangkatan Yakni armada untuk pergi dan juga armada untuk pulang Layanan transportasi POA ini merupakan jawaban Dari pemerintah daerah setempat Atas mahalnya harga tiket keperbatasan yang sebelumnya bisa mencapai 1 juta rupiah per orang Dan Fajri berikut kita akan simak cuplikan wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu Franciscus Saferius Lawing berikut ini Di seluruh masyarakat Mahakam Ulu terkhusus adalah masyarakat yang tidak mampu Nah dimana untuk program POA ini itu terbagi jadi subsidi 2 Ada dua macam subsidi diberikan subsidi 50% dan 100% Dimana yang subsidi 100% itu ditujukan kepada masyarakat yang benar-benar dianggap tidak mampu dan memiliki kartu SOA Nah untuk yang 50% diberikan kepada masyarakat yang memiliki KTP Mahakam Ulu Ya pemirsa selain layanan POA Pemerintah juga menyediakan layanan emergensi Khusus untuk melayani rute bagi masyarakat di perbatasan Republik Indonesia Malaysia Yang sakit atau meninggal dunia serta dalam keadaan darurat Disamping itu untuk memastikan kenyamanan dan keamanan penumpang Pemerintah juga terus memantau pergerakan lalu lintas melalui moda transportasi sungai dari dan menuju perbatasan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Mahakam Ulu Kini kita kembali ke Fajri di studio Baik Aisyah Gunadi melaporkan langsung dari Kelimantan Timur Terima kasih atas informasi Anda Selamat bertugas kembali